assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semua apa kabar hari ini kembali lagi bersama papi kembar channel oke teman-teman sore ini papi mau cek mobil strada triton tahun 2008 ya untuk keluhan mobil katanya paginya agak susah dihidupkan kemudian ada hembusan uap asap dari tutup oli ya kemudian kata dia minta dicekin apa kira-kira kerusakannya Oke sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semoga ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bagi yang membutuhkannya Oke teman-teman lanjut kita percek untuk kerusakannya Hai ke teman-teman kita hidupkan terlebih dahulu mobilnya ya untuk hidupnya agak sedikit panjang ya kita cek untuk pertama kita buka tutup oli ya ini webnya enggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya tapi kalau disini kelihatan banget kemudian kita cek untuk di bagian stik oli untuk bagian stik oli agak ini ya asapnya agak keluar teman-teman ya Oke jadi kita cek pertama kita cek untuk bagian nozzle ya kemungkinan besar apabila nozzle nya kendor nanti itu bisa menyebabkan tekanan kompresinya masuk ke dalam ruang mesin ya Oke teman-teman kita matikan dulu untuk mesinnya untuk mesin sudah papi matikan ya kemudian kita buka untuk tutup roker koper setelah itu kita hidupkan kembali mesinnya Oke kita buka dulu untuk tutup roker covernya Oke teman-teman untuk bagian tutup penutup roker covernya sudah papi buka ya kemudian nanti kita cek hidupkan kemudian kita rasakan untuk getaran pada injektornya ya Jadi kalau memang dia mau bosnya dari injektor kemungkinan besar kita bisa merasakannya di bagian injektor ya dengan cara menekan paket lunjuk ya jadi kita tekan pakai tangan apabila dia emang ada getaran seperti naik turun jadi kemungkinan besar injektornya yang bermasalah seperti itu ya teman-teman ya Oke kita lanjut untuk hidupkan mesinnya Oke untuk mesin kita cek dari nomor satu dulu apabila getarannya ada seperti hentakan kemungkinan besar bocornya dari injektor ya selamat menikmati untuk dari hentakan injektor tidak terdeksi apa tidak terdeteksi ya temen-temen ya ya ini kemungkinan besar obos kemungkinan besar jadi belum tentu juga kita harus cek dulu bagian injektornya ya siapa tahu dia emang bocor ringnya tapi dia tidak bergerak untuk bagian injektornya ya untuk disini papi lihat untuk pemasangan oil seal injektornya terbalik ya temen-temen ya jadi olinya pada muncret keluar untuk bagian dalam juga kelihatan ya jadi saran papi coba kita bongkar dulu untuk bagian intake kemudian tutup rotor kopernya Oke teman-teman sudah papi jelaskan kemudian keputusannya tetap kita bongkar ya untuk mengetahui pada kerusakan pada ring injektornya siapa tahu ring injektor yang bermasalah kemudian nanti kita perbaiki untuk seal injektor yang terbalik ya seharusnya tidak seperti ini pemasangannya jadi ini terbalik kemungkinan semuanya terbalik karena olinya sudah keluar semua ya kemudian disini kelihatan juga gelembung anginnya keluar ini harus diperbaiki kalau tidak perbaiki olinya bisa keluar semua nanti Oke teman-teman lanjut untuk pembongkarannya langkah pertama pembongkaran intake ini kemudian roker koper kita lepas dulu minus baterainya ya setelah itu kita lepas bagian kabel setelah kabel baru kita lepas untuk inteknya Oke teman-teman lanjut sahabatku semuanya untuk intake sudah papi bongkar ya kemudian kita lepas untuk bagian selang injektor ya 1234 kemudian kita lepas tutup roker cover ya tutup roker cover kita lepas setelah itu kita lepas untuk bagian eh tutup klep ya nanti kita lepas untuk bagian tutup klepnya tapi sebelumnya kita lepas untuk pelepas untuk pelepasan pada selang injektor ya Oke teman-teman lanjut mantap jos malam-malam ini Oke lur ini sudah dibuka untuk bagian tutup roker cover ya untuk bagian tutup klep sudah kita buka kemudian selanjutnya kita coba starter ya kita hidupkan dengan cara memberikan air sabun di sekitar injektor ya apabila dia ada gelembung-gelembung berarti udaranya keluar Oke kita pasang dulu untuk bagian kronakinya killer ini sudah papi beri air sabun ya kita cek untuk pagi 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 oke tidak ada kebocoran ini ya kebocoran kompresi pada injektor nanti injektornya kita cek lagi untuk kekencangan bautnya ya Oke teman-teman lanjut untuk pengecekan baut injektornya sahabat kita kita lanjut untuk pengecekan baut injektor ya ini baut 10 nya kita cek kita buka lagi aja ya kita torek ulang kemudian kita kencangkan untuk bagian injektornya untuk bautnya ini bener banget ya ini pernah dibongkar injektornya untuk bautnya ini momen kencangannya kurang ya jadi kita cek semuanya ya yang bagian nomor 4 agak susah nih agak sulit nih nah ini agak kencang nih lagi nomor 4 oke kita buka dulu kemudian kita kencangkan ya untuk baut injektornya kita cek ya supaya nanti dalam pengencangannya tidak ada masalah apabila kita gunakan pengencangan torque ya menggunakan satu kilo plus plus 130 derajat ya oke ini masih bagus teman-teman ya oke yang lainnya kita cek ya untuk nomor 1 3 dan 4 kita cek oke lanjut teman-teman teman-teman untuk pengencangan baut injektor sudah pakai lakukan ya kita kencangkan menggunakan satu kilo plus 130 derajat ya 120 derajat juga bisa teman-teman ya oke ini sudah kita cek untuk bagian injektor tidak bermasalah kemungkinan besar ini di bagian ring ya teman-teman ya Oke setelah ini kita pasang kembali untuk bagian tutup rokor kopernya tapi sebelumnya kita balik dulu untuk bagian sil injektor nya yang terbalik Oke teman-teman lanjut Oke teman-teman untuk sil kita lepas dulu ya untuk cekung ini berada di dalam ya ini terbalik jadi olinya keluar semua ini jadi pemasangan siling salah ini teman-teman ya Oke ini kita lepas dulu untuk bagian sil kemudian kita pasang lagi Oke Joss mantap nih ini kerjanya agak gelap-gelap ya maaf bila gambarnya agak kurang jelas soalnya sudah malam Oke lanjut sahabat untuk pemasangan ring ya eh apa orang tidak pakai buka ini untuk posisinya yang tepernya itu menghadap ke ini ya ke atas ya dengan posisinya ke atas jangan sampai dia pemasangannya seperti ini ini terbalik ya jadi untuk pemasangannya kita dibalik seperti ini ya kita balik untuk pemasangannya nah ini baru benar nih teman-teman ya soalnya tadi dia masangnya seperti ini kemudian olinya keluar semua Oke lanjut untuk pemasangan ini ya ini kita pasang ya usah dikasih sealer karena dia pinggirnya udah karet terpasang Oke kita pasang semua Nah setelah ini kita kencangkan menggunakan palu dan alat seadanya untuk posisi yang benar ya seperti ini teman-teman ya lanjut kita untuk pengancangan Oke untuk seal sudah tapi pasang ya pemasangannya kita lebihkan sedikit dari tonjolan atas dia temen-temen ya sampai dia mepet untuk bagian bawah nah untuk bagian bawah nempel langsung sama ini ya nah nempel untuk bagian ini Oke kita lanjut untuk bersihkan untuk bagian-bagian yang kotornya setelah ini lanjut untuk pemasangan tutup broker cover teman-teman ya Oke sahabat untuk intake tutur broker cover sudah kita pasang ya selanjutnya kita coba hidupkan sebelum hidupkan kita tambahkan untuk diesel oil treatment ya untuk pengantar selalu olinya siapa tahu olinya terlalu encer karena ini menggunakan 30 eh 3015 ya jadi mungkin terlalu encer karena ini mobil juga sudah umuran ya tahun 2000 2008 ya Oke teman-teman kita lanjut untuk kehidupan mesinnya yuk panjang oke teman-teman ini mobilnya sudah hidup ya kita tunggu untuk waktu pemanasan 10-15 menit ya supaya oli treatmentnya tercampur dengan oli yang lamanya Oke kita tunggu untuk pemanasan mobilnya Oke sahabat kita cek untuk bagian wap oli atau blue by gasnya ya disini sudah tetapi tambahkan untuk oil treatment ternyata ada perubahan ya di bagian blue by gasnya ini tidak terlalu banyak seperti semula atau pada awalnya ya untuk bagian injektor aman kemudian kita cek di bagian stick oli nah stick oli ini apabila dia bertambah banyak itu kemungkinan besar ringnya temen-temen ya Oke kita cek untuk bagian stick oli nah stick oli ini tipis ya ini hampir tidak ada wap sama sekali ya temen-temen ya nah disini ini sudah mantap kemudian kita ganti olinya yang lebih kental lagi kalau bagus Oke Oke sahabat untuk injektor tidak bermasalah ya kemungkinan besar terjadi kebocoran uap pada stick oli ini ini diakibatkan kebocoran kompresi yang disebabkan oleh keausan pada ring piston ya mantap malam ini temen-temen ya semoga bermanfaat apa yang papi kembar bagikan malam ini jangan lupa di subscribe ya Oke kita lanjut untuk beres-beres sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jos teman-temen ya m Ин Git